Kasus orang tenggelam yang menimpa bocah 11 tahun Fahmi, warga desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarulangun, saat ini sudah memasuki hari ke-7. Namun pencarian korban hingga saat ini belum membuahkan hasil. Dalam melakukan pencarian di hari ke-7 ini, petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Dinas Damkar, dan Dinas Sosial, serta PMI, sudah menyisir sungai Batang Tembesi hingga radius puluhan kilometer atau sudah mencapai ke Kecamatan Mandiangin. Sementara itu selain ikut membantu melakukan pencarian, warga desa Ladang Panjang juga terus melakukan pembacaan surah yasin dan tahlil secara bergantian di pinggir sungai sebagai langkah berserah diri kepada Allah agar korban Fahmi dapat segera ditemukan dalam kondisi apapun. Kepala BPBD Sarulangun, Trianto, mengatakan saat ini pihaknya sangat berharap agar warga yang berada di ilir sungai Batang Tembesi juga melakukan pemantauan ke sungai Batang Tembesi dan warga juga diminta agar cepat memberikan informasi kepada pihak BPBD atau desa agar korban dapat segera dievakuasi. HMPF, PMI, loko masyarakat, masyarakat, Kades, Camat, seluruh berjembat gunung, turun kelompangan dalam uya pencarian warga. Sampai saat ini belum diketemukan mohon nanti bagi masyarakat, Pak Kades, Pak Camat yang berada di Darah Idir apabila diketemukan dapat menginformasikan ke BPBD kuatasi itu.